Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada siswa bintang nusantara atau siswa yang akan mengikuti ujian pendidikan kesetaraan di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mendaftar di setara daring sehingga Anda bisa mengikuti UPK ujian pendidikan kesetaraan langkah pertama adalah Anda silahkan membuka aplikasi Google di handphone Anda pokoknya Anda masuk saja ke Google kemudian di kolom searchnya Anda tulis saja setara daring seperti ini setara daring enter nah nanti akan muncul seperti ini kemudian Anda klik saja di setara daringnya oke jadi nanti Anda akan masuk ke aktivitas atau laman setara daring seperti ini masuknya ya kalau linknya di sini setara.camdickwood.go.id kesetaraan langkah kedua apabila Anda adalah siswa paket C Anda pilih paket C apabila Anda siswa paket B Anda pilih paket B paket B itu SMP paket C SMA apabila Anda siswa paket A Anda pilih paket A SD jangan keliru misalkan ya misalkan saya hanya akan mencontohkan oh saya adalah siswa paket C berarti saya pilih paket C klik paket C nah nanti akan muncul tampilan seperti ini nah apabila muncul tampilan seperti ini maka Anda pilih tutup ini ya tutup nah akan muncul tampilan seperti ini setara daring ya belajar kapan saja dimana saja di sini ada dua ada daftar ada masuk ya karena Anda baru mendaftar Anda pilih daftar tetapi kalau nanti Anda akan mengikuti UPK nya karena Anda sudah mendaftar berarti nanti Anda pilih masuk karena Anda sudah punya pertama Anda pilih daftar klik daftar nah di daftar nanti Anda harus masukkan kode kelas di sini ada dua ada warga belajar ada tutor Anda pilih yang warga belajar ya jangan pilih tutor tutor ini untuk guru Anda pilih warga belajar masukkan kode kelasnya kode kelas itu biasanya saya akan berikan kode kelasnya lewat WhatsApp jadi setiap kelompok siswa itu akan berbeda-beda kode kelasnya nanti Anda baca WhatsApp cek kode kelas Anda apa misalkan kode kelas saya kode kelas Anda misalkan ya MQN 98R misalkan pakai huruf besar MQN 98R 98R mohon kalau misalkan di WhatsApp huruf kecil Anda ikutin huruf kecil kalau misalkan di WhatsApp huruf besar Anda ikutin huruf besar tapi setahu saya ini huruf besar semua jadi gabungan antara huruf dengan angka ya gabungan antara huruf dengan angka oke misalkan MQN 98R masukkan nama lengkap Anda misalkan nama lengkap Anda adalah Putri Nabilah misalkan ya Putri Nabilah oke kemudian Anda masukkan username ya Anda masukkan username misalkan username-nya samain aja huruf kecil semua ya kalau username huruf kecil kemudian digabung misalkan Putri Nabilah oke jadi seperti ini username-nya tolong Anda ambil secari kertas kemudian Anda catat username Anda apa jadi jangan sampai nanti pada saat Anda masuk ujian Anda lupa username saya apa ya misalkan seperti itu Anda lupa username saya apa ya ya ini Putri Nabilah Anda catat nah kemudian Anda masukkan kata sandi ya nah untuk memasukkan kata sandi misalkan kata sandinya pintar kosong satu pintar kosong satu nah ulang lagi pintar kosong satu jangan lupa ambil secari kertas catat kata sandi Anda biasanya anak-anak tuh suka lupa menuliskan username dan kata sandi ya jadi kata sandinya pintar kosong satu catat username catat kata sandinya oke kemudian Anda klik daftar daftar sukses berarti registrasi Anda sudah daftar daftar oke nah berarti Anda masuk ke sini oke Anda masuk nah berarti Anda sudah punya ya aplikasi ini oke nah kemudian secara otomatis dia akan masuk ke pengaturan profil nah ada kolom pengaturan profil untuk melanjutkan silahkan lengkapi isian di bawah ini nah disini Anda ada sekolah atau instansi nah pilih asal satuan pendidikan Anda tolong klik yang disini klik kemudian tolong tuliskan misalkan nama sekolah kita ya Bintang Nusantara Learning Center nah cuman memang disini kita tidak masukkan Hongkong atau Brunei Bintang Nusantaranya saya masukkan Provinsi DKI dan Kota Jakarta Pusat kode sekolah kita NPSN nomor pokok sekolah nasional kita adalah P995 9980 ya pokoknya Anda tulis saja Bintang Nusantara Learning Center ya Learning Center oke kemudian Anda klik disini ini kan pada saat Anda pindahkan disini jadi biru klik oke kemudian Anda simpan berhasil Anda klik oke berarti prosesnya sudah selesai oke apabila sudah mendaftar ya sudah Anda pilih ini klik disini klik kemudian Anda keluar keluar oke berarti Anda sudah keluar kalau suatu saat nanti Anda ingin masuk lagi ke dalam atau pada saat Anda ingin mengikuti ujian pendidikan kestaraan Anda masuk dulu ke Google seperti biasa klik setara daring kemudian kemudian Anda klik setara daring karena Anda sudah seperti biasa jangan keliru Anda pilih kalau SD paket A kalau SMP paket B kalau SMA paket C misalkan saya pilih paket C SMA jangan keliru oke kemudian Anda pilih disini kalau ada kayak gini perhatian tutup oke berarti Anda sudah masuk setara daring nah kemudian karena Anda sudah mendaftar maka Anda jangan mendaftar lagi Anda tinggal klik yang masuk masuk oke ingat username yang Anda tadi catat jangan lupa usernamenya kan misalkan namanya Putri Nabilah ya Putri Nabilah itu jangan salah Putri Nabilah disatuin kata sandinya kalau tidak salah kata sandinya pintar 01 pintar 01 oke nah jadi ini jangan lupa pada saat daftar ini dicatat nih kalau salah Anda tidak bisa masuk kemudian masuk tuh berarti Anda berhasil masuk oke berarti Anda sudah masuk kesini nah nanti kalau misalkan pada saat ujian Anda di sini Anda ke kiri di bawah itu ada ya daftar kelas nah disini ada aksi ya Anda klik aja disini warga belajar Anda kan kelasnya ini UPK 2021 nah ini adalah kode kelas Anda nah nanti pada saat Anda ujian misalkan saya ingin ujian PPKN ya Anda klik aja ini PPKN 120 menit sudah selesai Pak saya ingin ujian agama Islam yaudah Anda klik ini 120 menit selesai Pak saya ingin ujian bahasa Indonesia klik ini Pak saya ingin bahasa Inggris klik ini saya ingin matematika klik ini ya kita coba ya misalkan Anda ingin pendidikan keluarga negaraan nah karena soalnya belum ada belum saya aktifkan maka Anda tidak bisa melihat soalnya tetapi nanti pada saat UPK otomatis Anda bisa melihat soalnya demikian ujian demikian petunjuk penggunaan setara dari oh ya kalau misalkan Anda sudah selesai keluar oke keluar semoga ujian Anda ah oke sudah keluar baik semoga ujian Anda sukses selamat 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 selamat